Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman semuanya Hari ini saya mau tanya dulu Ini judulnya apa Judulnya dulu Judul produk makanannya Empak-empek Empak-empek ikan Empak-empek ikan nila Sekarang bahan-bahannya Bisa disebutkan Ikan nila Ikan nila, ikan filet ya Terus Mie 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 itu Oh iya ini terus Timun Timun mana timunnya Timun yang asli ada Terus cepat dilihatkan timunnya Terus Apalagi Bahannya mie Minyak 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 Terus Ini minyak Terus Ada Kuahnya ini Buat sendiri Dari apa mbak kuahnya mbak Dari air Sama Asam Asam Lombok Lombok Bawang Bawang Bula Bula Jawa Jawa Terus Terus air Terus coba Bahan-bahan pempeknya tadi Sekarang cara membuatannya Gaging filet ikan nila tadi Dihaluskan Diberi Tepung terigu Tepung takpioka Tepung terigu Dikasih tepung maizena Terus Dikasih tepung kanji juga Sedikit Terus Masih daun bawang Daun bawang Dipotong-potong Ini ya Kelihatan Terus Garam Ada garamnya ya Micin Bukan micin Benar-benar sehat Apa Pakainya apa Air Marica Marica Beda itu Penyedap rasanya apa Penyedap rasanya Gak pake Oh gitu Penyedap Gula garam Diolah Disatukan Di mixer Atau pake manual Teman-teman Pake Tangan Tangan Oh gitu Mencetaknya Oh gini ya Mixer manual Nah terus ini Mencetaknya Pake plastik Plastik untuk es itu ya Gitu Kemudian dicetak Jadinya seperti ini Digodok habis itu Oh digodok dulu Agar dia Dikukus atau digodok Dikukus Kemudian jadi seperti ini Oke nanti kita lihat hasil jadinya Ini proses Penggorengan Oh ini ada Mempek kopal selam gak Dalamnya ada Itu nya gak Ada telurnya gak Ada dalamnya Telur kuningan telur ya Telur yang sudah di Telur rebus itu maksudnya Murah guys Itu belinya pake uang semua itu Ini plating Dari kelompok Wah mbak Najla memang berbakat Dan teman-teman juga Berbakat juga Gak apa-apa ya Memang kalau perempuan itu Jadi berumah tangga Sekaligus jadi Go food Nanti buka di rumah Empek-empek Ya buka empek-empek Amin Amin Gak apa-apa Mau dikasih kan ada Eskrimnya boleh Ini empek-empeknya Harusnya mie dulu kali ya Mie dulu kuah baru empat Ini gak usah dipotong Kemudian Sebenernya kalau gorengnya itu malah Motongnya itu Sebelum digoreng ya Biar Biar matang dalamnya Biar matang juga Asal kamu juga Dimun yang digumpas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jalan Selamat jalan Masjid-masjid Hasil karya kelas Bidani Selamat jalan Mbak Najla Mbak Najla Disini ada selatan Disini ada selatan Disini ada selatan Gak gerak-gerak gitu Selamat jalan Selamat jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jalan Ini siapa ya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Hari ini kita mencoba Mencoba Produk makanan yang sudah di Proses ya Yang awalnya tadi sudah jadi Sudah lihat videonya Sekarang ini kita lihat Hasil jadinya ini dari Produk makanan dari Sultan ada disini Kelompoknya Namanya Sultan ada disini Disini ada selatan Disini Ini kita bisa lihat Ini hasil Perangkatnya Dari kelompoknya Mbak Najwa Kemudian Mbak Izati Dan kawan-kawan Ini ada Empek-empek Dari ikan nila Ini yang lenjer Bentuknya panjang Kalau ini yang bulat Bentuknya bunger Ini sekarang kita akan coba Platingnya bagus banget Memang harus menggunakan mangkok Terus kemudian Ada sendok Juga dilengkapi Jangan sumpit juga Sekarang kita coba kuahnya dulu Buahnya mantep Tapi ini selalu manis Tapi mantep Gimana maksudnya Agak manis ya Agak manis ya Tapi mantep Agak manis Sekarang kita coba Langsung aja Kita coba Gede langsung seperti ini Astagfirullah Lihat mulut ya Rasanya romantis Minyak dimakan Minyak dimakan Chef Arno Chef Arno Eh Juna 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 Rasanya enak banget Empuk Ketika dimakan itu Krius Masih belum biopi Kurih Cuma Ada satu Lakukan Olahan dagingnya Daging akannya kurang banyak Daging ikannya kurang banyak Enak banget Terima kasih Sampai jumpa